selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kalau dalam perkembangan beberapa tahun terakhir ini mungkin lebih ini ya lebih tinggi lagi nah dari sebuah sumber referensi jadi data maini ini sebenarnya mulai mulai bumi itu sekitar era 90an jadi yang dilatarbelagangi oleh akumulasi data di perusahaan yang semakin besar Jadi memang ada kasus yaitu pertumbuhan data yang semakin besar Jadi kalau pada era 90 itu yang terjadi itu adalah pertumbuhan data Mungkin terlepas dari saat sekarang ya Karena mungkin sekarang pertumbuhannya sudah jauh lebih pesat lagi Karena hampir setiap saat dari gadget kita itu sudah bisa memberikan kontribusi data Nah kalau kita bicara pada konsep awalnya dari dasarnya itu adalah terjadi akumulasi data Contohnya adalah pada kasus keranjang belanja di supermarket di sini ya Coba kalian bayangkan jika apa namanya entrian oleh kasir Ketika kita melakukan belanja barang Nah kita belanja barang mungkin belinya satu item, dua item Ada orang yang dalam satu keranjang belanja beli lima macam barang Beli sepuluh barang Nah kalau misalnya anggaplah rata-rata setiap pelanggan itu belinya lima barang Artinya ketika kasir melakukan entry data terhadap sistemnya Maka dia harus menambah lima baris data untuk setiap item Dalam satu transaksi Itu maksudnya belum record untuk transaksi ya Karena transaksi kan nanti menyimpan nama belanggan, tanggal, dan jumlah total belanja Sedangkan detailnya kan nanti ada itemnya apa, kuantitinya berapa, jumlahnya berapa, harganya berapa Nah bisa kalian bayangkan kalau setiap menit kasirnya itu melayani sepuluh pelanggan Sepuluh dikali rata-rata lima berarti sudah lima puluh baris Lima puluh baris itu satu menit, bayangkan kalau satu jam Lima puluh dikali enam puluh menit, sudah tiga ratus baris Itu satu jam Belum satu hari, belum satu bulan Belum di banyak cabang Nah itu sehingga akhirnya terjadi penumpukan data Penumpukan data yang semakin besar Nah persoalannya, lalu mau diapakan data tadi Kan nggak mungkin toh kalau dibuang Ataukah hanya disimpan saja hingga menggunung jumlahnya kan juga tidak ya Mungkin disimpan pada saat setelah transaksi pada hari itu Kemudian dibuat laporan, laporan harian, laporan bulanan, laporan tahunan Setelah tahun berganti mau diapakan data tadi Ya nggak diapakan Data itu akan digudangkan Di gudang artinya tidak digunakan lagi Karena sudah berganti tahun Tapi jangan lupa bahwa untuk menyimpan data itu Sebenarnya ada sesuatu yang tersembunyi Yaitu ada biaya untuk merawatnya Nah jadi Ini kok kayaknya slide-nya Ada yang Ada yang kurang ya Sebentar-sebentar Ada di mana ini Oh iya kayaknya ada yang hilang di slide saya Kemana ya Jadi Ini yang kurangi definisinya ya Jadi definisinya sehingga Data mining ini adalah sebuah pekerjaan Di mana kita akan melakukan Ekstraksi data Dari kumpulan data dalam jumlah besar Awalnya data ini tidak kita ketahui Dari story transaksi yang sudah dilakukan oleh pelanggan Akhirnya kita bisa mengetahui Ada Ada transaksi yang Ada apa namanya Kejadian transaksi yang awalnya tidak diketahui Kemudian diketahui Contohnya begini Ada yang pernah belanja Ada yang pernah belanja di supermarket Pasti setiap hari ya Pasti setiap hari ada yang belanja di supermarket Kira-kira apa yang dibeli Ya anggaplah contoh ibu rumah tangga yang beli Kalau ibu rumah tangga yang belanja Kemungkinan yang dibeli itu adalah Kebutuhan harian ya Kebutuhan rumah tangga Misalnya ibu rumah tangga nanti akan beli minyak Kemudian beli ini telur Kemudian juga beli beras Mungkin Mungkin tidak selalu bersama ya Tapi ada kemungkinan Ibu-ibu itu kalau belanja Mesti berbarengan Belanja minyak Sekaligus Belanja telur Sekaligus belanja beras Dan Pasti akan kita Tahu bahwa Jarang sekali Ibu-ibu rumah tangga itu Yang membeli barang-barang Di atas Maksudnya minyak, telur, dan beras tadi Tapi disertai barang lain Seperti membeli topi Dan membeli buku Kan jarang Jarang sekali Tapi kalau Minyak, telur, beras Pasti sering Ya mungkin ada lagi ya Entah itu Mie instan Atau itu gula Tapi ini contoh Minyak, telur, beras Itu akan dibeli secara pasang-pasang Nah Ternyata dengan teknik analisi Asosiasi ini Kita bisa mengetahui Bahwa ternyata Ada pembelian bersama Antara pembelian minyak Dan pembelian telur Keuntungannya apa Bagi pihak manajemen Supermarket Yang pertama itu adalah Manajemen pembelian barang Yang sebaiknya dibeli Secara bersama-sama Kalau sudah terungkap Informasinya Bahwa Ada pembelian minyak Dan telur Secara bersama-sama Maka sebaiknya Minyak dan telur ini Ditaruh Di dalam Satu rak Secara bersama-sama Maksudnya Dalam satu rak Yang Yang sama Gitu ya Biasanya ada rak khusus Yang Rak khusus Yang Menempatkan barang-barang Yang sering dibeli Secara bersama-sama Ya walaupun Pasti minyak dan telur Itu juga Ada 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 stannya sendiri ya Untuk Untuk menyimpan Dalam jumlah banyak Tapi ada sebagian kecil Yang ditaruh pada rak khusus Supaya apa Ketika beli minyak Itu bisa sekaligus Membeli telur Supaya ketika membeli minyak Bisa sekaligus Membeli telur Nah tentunya Kalau seperti itu Yang terjadi Yang didapatkan adalah Keuntungan Bagi manajemen Ya Seperti Jadinya kan Profit oriented ya Semakin banyak yang laku Berarti lah Banyak kan Semakin banyak Atau kapan Waktu yang tepat Untuk melakukan Promosi diskon barang Biasanya kalau ini Analisanya Dilihat juga Rentan waktunya Yang dianalisa Kapan Data itu Mengalami Pembelian Dalam jumlah besar Kapan Barang itu Mengalami Penurunan Omset Nah biasanya Kalau terjadi penurunan Nah disitulah Saatnya Agar barang-barang itu Bisa cepat laku Entah itu dipromo Atau dibundling Dengan Barang yang lain Jadi kalau Contoh yang kedua ini Adalah Menurut waktu juga Analisanya Atau bagaimana Strategi untuk Menghabiskan barang Yang kurang laku Nah ini Kalau barang-barang Yang kurang laku Sehingga Lama Lama Tersimpan Mungkin Kalau makanan Nanti Sepayatnya Akan semakin Pendek Nah itu Bisa diketahui Bagaimana caranya Nah biasanya Ada namanya Asosiasi itu Negatif pattern Kalau yang sudah kita coba Kemarin itu Positif semua ya Nanti itu ada Negatif pattern Itu bisa menemukan Barang-barang Yang kurang laku Nanti bisa disandingkan Dengan barang-barang Yang sering laku Nah disitu Nanti bisa dilakukan Pemaketan Antara barang Yang kurang laku Dan sering laku Nah Jadi Analisi asosiasi Itu berguna Untuk menemukan Hubungan penting Yang tersembunyi Di antara Dataset yang Sangat besar Jadi disini Kuncinya adalah Dataset yang Sangat besar Hubungan yang Sudah terbuka Nanti direpresentasikan Dalam bentuk Aturan Asosiasi Atau Set aturan Item Yang sering muncul Jadi Mensyaratkan nanti Itemnya itu Sering muncul Dari Sejumlah transaksi Yang kita olah Notasinya Seperti apa Notasinya seperti ini Jadi Ini adalah Notasi hubungan Antara telur Dan minyak Jadi yang telur Ini diapit Dengan kurung-kurawal Minyak juga diapit Dengan kurung-kurawal Kemudian ada Tanda Panah Ini artinya Ada hubungan Antara telur Dan minyak Lalu Cara membacanya Gimana Nah ini tergantung Konteks Konteks masalahnya Kalau konteks Masalahnya Itu adalah Mencari hubungan Penting yang tersembunyi Pada transaksi Pembelian Secara bersama-sama Maka Notasi seperti ini Bisa kita Baca Menjadi Ada hubungan yang kuat Antara penjualan telur Dan minyak Karena Banyak pelanggan Yang membeli telur Juga membeli minyak Jadi Arahnya dari kiri Ke kanan Kalau yang di kiri ini Telur Berarti Ada pelanggan Yang banyak Membeli telur Juga membeli Minyak Gitu ya Atau kalau Dibalik Juga Juga begitu Karena yang kiri ini Minyak Yang kanan itu Telur Berarti Ada hubungan Yang kuat Antara penjualan Minyak Dengan penjualan Telur Atau Yang membeli minyak Sekali kis membeli telur Itu hubungannya Kuat Sampai sini Bisa dipahami Bisa pak Jadi seperti itu Juga tidak harus Dua begini ya Satu di kiri Satu di kanan Ada juga yang Tiga Jadi yang di kanan Misalnya Telur sama beras Yang di kiri ini Telur sama beras Yang di kanan Ini minyak Berarti Asosiasinya Ada pembelian Beras dan telur Sekaligus Membeli Minyak Pengerapan lainnya Tidak Tidak hanya Di bidang Retail Seperti ini ya Dalam bidang Bioinformatika Biaknosa medis Webmining Dan sebagainya Pokoknya Data-data Yang sekiranya Kemunculannya itu Terjadi secara Bersama-sama Itu bisa Dianalisa Menggunakan Asosiasi Nah ini adalah Contoh Data transaksi Keranjang belanja Jadi kita ada 8 Keranjang belanja Keranjang pertama Berisi telur Dan beras Keranjang dua Berisi minyak Topi Beras Dan buku Sampai Transaksi ke Delapan Berisi beras Dan buku Nah Ini Sengaja saya Ganti Representasinya Menjadi Matrix Seperti ini ya Supaya kita gampang Untuk melihatnya Jadi untuk Semua itemnya Saya berikan Kolom sendiri-sendiri Ada kolom beras Buku Minyak Telur Dan topi Nah Keranjang pertama Karena berisi Telur dan beras Maka Ini beras Saya kasih angka 1 Telur Dikasih Angka 1 Yang lainnya Dikasih angka 0 Karena Tidak ada Di dalam Keranjang belanja Pertama Keranjang belanja Kedua Karena berisi Minyak Topi Beras Telur Kita beri Angka 1 Untuk beras Minyak Telur Dan topi Begitu ya Semuanya Sampai Transaksi ke Delapan Beras dan buku Jadi beras Dan buku Dikasih angka 1 Yang lainnya 0 Karena tidak ada Dalam Keranjang belanja Nah ini yang kemarin Waktu kita Berdiskusi tentang Dataset Itu Sparsity Jadi Di sini kita terlihat ya Banyak yang kosong Banyak yang 0 Karena memang tidak ada Di dalam keranjang belanja Ini memang umum Pada kasus Transaksi Keranjang belanja Kemudian Yang perlu diketahui Juga Kita mengabaikan Jumlah 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 barang Yang ditransaksikan Maksudnya Gini Misalnya Di transaksi pertama Telur itu 10 kilo Kemudian di transaksi Kedua Itu 20 kilo Nah ini kan beda ya Yang pertama 10 kilo Yang kedua 20 kilo Ini kita abaikan Kita mengabaikan Kuantiti Jadi kita hanya Memandang Ada Atau tidak ada Di dalam keranjang belanja Kemudian Metrik-metrik Yang terkait Dengan Asosiasi Pertama Itu adalah Macamnya item Yang tersedia Macamnya item Yang tersedia Itu kita simbolkan I sama dengan I1 I2 I3 Ini macam-macam Itemnya Kemudian ada Sejumlah keranjang belanja Kita simbolkan T Jadi T ini adalah Kumpulan keranjang belanja Ada T1 T2 T3 Dan seterusnya Jadi ini keranjang Satu Keranjang dua Keranjang tiga Sampai keranjang N Kemudian Tiap transaksi T T tadi Itu berisi Subset Atau bagian Item yang dipilih Dari I Jadi Berisi sebagian Artinya Ada Semua Ini siapa ya Bisa di Nyutkan Maiknya Jadi Setiap transaksi T itu Berisi bagian Atau subset Yang dipilih Dari I Artinya Mengandung Sebagian Dari item Yang tersedia Kemudian Ada Namanya Item set Item set itu Adalah Kumpulan item Dalam keranjang belanja Dalam jumlah kosong Atau lebih Jadi item set itu Kumpulan itemnya Ada item apa aja Di dalam keranjang belanja Misalnya Item set Berisi K item Itu kita sebut Sebagai K item set Misalnya Berisi beras Dan telur Berarti ini kita sebut Dua item set Kalau kosong Kita Sebut Null Item set Tidak berisi Item apapun Kemudian ada Lebar transaksi Transaction width Ini adalah jumlah item Yang ada Di dalam Sebuah transaksi Jadi kalau Dalam keranjang belanja Itu berisi Dua item Maka lebarnya Dua Kalau berisi Tiga Maka lebarnya Tiga Kemudian Dia juga punya Sifat penting Namanya adalah Support count Support count Itu adalah jumlah Transaksi Yang berisi Item set Tertentu Ini Sepuluh Ini lagi Habis ya Waktunya Nanti kita Putus Kemudian Disambung lagi Jadi ada Namanya Support count Support count Ini adalah Jumlah transaksi Yang berisi Item set Tertentu Ini kita Anotasikan Dengan simbol Seperti ini Simbol sigma Dalam gorong X Ini untuk Item set X Dapat dinyatakan Dengan sigma X Sama dengan T T ke I Sebagaimana X Bagian Dari T T Itu adalah Elemen Dari T Besar T besar T adalah Kumpulan Keranjang Belanja Misalnya Support count Untuk Beras Dan Minyak Itu adalah Empat Karena Ada empat Transaksi Yang berisi Beras Dan Minyak Coba kita Lihat Beras Dan Minyak Tadi Jadi Kalau kita Lihat Beras Dan Minyak Ini Ada Empat Transaksi Yang berisi Beras Sekaligus Minyak Ini Transaksi Dua Transaksi Tiga Transaksi Lima Dan Transaksi Berapa Ada Tiga Beras Dan Minyak Ya Transaksi Dua Tiga Empat Eh Sori Lima Dan Enam Jadi Ada Empat Transaksi Yang berisi Beras Dan Minyak Maka Kita Sebut Support Con Nya Adalah Empat Kemudian Metrik Yang Lain Itu Juga Dikenal Namanya Adalah Support Dan Confident Ini Nanti Terkait Dengan Aturan Asosiasi Bahwa Aturan Asosiasi Atau Association Rule Itu Adalah Pernyataan Implikasi Bentuknya X Tanah Y Dimana X Dan Y Itu Adalah Item Set Yang Diswing Diswing Itu Artinya Tidak Ada Item Yang Sama Di Antara X Dan Y Tidak Boleh Sama Isinya X Dan Y Tidak Boleh Sama Yang Sebelah Kiri Dan Sebelah Kanan Ini Tidak Boleh Ada Item Yang Sama Makanya Harus Item Set Yang Diswing Yang Memenuhi Syarat X Kirisan Y Itu Sama Dengan Kosong Jadi Tidak Ada Yang Sama Antara Yang Kiri Dan Kanan Kemudian Pengukurannya Kita Pakai Support Dan Confident Ini Juga Metrik Yang Tadi Saya Sebut Metrik Pentingnya Support Ini Kita Gunakan Untuk Menentukan Seberapa Banyak Aturan Dapat Diterapkan Banyak Aset Nanti Rumusnya Adalah Support Con Tadi Antara X Union Y Ini Union Bukan Irisan Kalau Yang Atas Tadi Irisan Kalau Ini Union Artinya Komponen 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 Dan Y Itu Digabung Berapa Support Con Dibagi Dengan N N N Itu Apa N Adalah Jumlah Transaksi Yang Diolah Jumlah Transaksi Yang Sedang Kita Kerjakan Kemudian Confident Ini Untuk Menentukan Seberapa Sering Item Di Dalam Y Muncul Dalam Transaksi Yang Berisi X Rumusnya Adalah Support N X Union Y Dibagi Support Nya E Support Con Maksudnya Support Con Nya X Union Y Dibagi Support Con Nya E Atau Boleh Juga Dihitung Dari Nilai Support Nya Support Nya Y Dibagi Support Nya E Sama 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 Hanya Nanti Ada Dua Metrik Penting Juga Support Dan Confident Jadi Support Ini Untuk Menentukan Seberapa Banyak Aturan Dapat Diterapukan Pada Dataset Sedangkan Confident Sering Item Di Dalam Y Muncul Dalam Transaksi Yang Berisi X Ini Contohnya Misalnya Kita Ada X Beras Dan Telur Kemudian Y Adalah Minyak Pertama Kita Cari Juga Support Nya X X Tadi Adalah Beras Dan Telur Y Minyak Coba Kita Lihat Dulu Support Nya Untuk Transaksi Yang Berisi Ek Dan Y Ek Union Y Berarti Kita Cari Yang Mengandung Beras Telur Dan Minyak Beras Telur Dan Minyak Kalau Kita Lihat Ada Di Transaksi 2 Transaksi 3 Dan Transaksi 5 Transaksi 6 Jadi Ada 4 Dan Total Transaksi Ada 8 Maka Support Support Aturan Ek Y Itu Menjadi 4 Per 8 Sama Dengan 0,5 Kemudian Untuk Confident Confident Itu Kita Lakukan Dengan Membagi Ek Union Y Dengan Jumlah Support Untuk Ek Yaitu Beras Dan Telur Tadi Support Ek Union Y Kan 4 Kemudian Support Ek Itu Ada 5 Ek Itu Beras Dan Telur Ini Beras Dan Telur Transaksi 1 Transaksi 2 Transaksi 3 Transaksi 5 Transaksi 6 Maka Confident Kita Tinggal Bagi Antara Support Conten Ek Union Y Dan Support Conten Ek Sehingga Menjadi 4 Per 5 Sama Dengan 0,8 Artinya Ada 80% Orang Yang Beli Beras Dan Telur Sekaligus Membeli Minyak Jadi Implikasinya Kan Ek Y Ek Beras Dan Telur Y Minyak Nilainya 0,8 Berarti Ada 80% Orang Yang Beli Beras Dan Telur Sekaligus Membeli Minyak Sama Sini Ada Yang Mau Ditanyakan Mereka Mau Tanya Ya Pak Untuk Pasus Misalkan Suatu Sepatu Adidas Dia Kan Bisa Dibilangkan Diskonnya Kan Gara-gara Gak Laku Kalau Itu Pak Untuk Kedua Kayak Sopi Itu Kayak Bulanan Dia Ngasih Diskon Aturannya Gimana Dia Ngasih Diskon Tiap Bulan Sama Seperti Adidas Kan Gak Laku Kalau Sopi Kan Kayak Kegiatan Bulanan Sopi Itu Mungkin Setiap Bulan Ada Flesh 11 11 11 11 11 Gitu Loh Pak Mungkin Bisa Dijelaskan Inti Dari Pertanyaannya Adalah Itu Pak Beda Antara Diskon Dengan Kan Kalau Diskon Gagarnya Gak Laku Kalau Sopi Kok Setiap Bulan Gitu Ya Mungkin Ini Agak Keluar Konteks Kalau Yang Masalah Sopi Tadi Jadi Kalau Yang Kita Bahas Disini Ini Terkait Dengan Penggalian Informasi Dari Kumpulan Data Kalau Adidas Kalau Dia Memang Misalnya Saya Juga Tidak Terlalu Care Dengan Maksudnya Beli Barang Adidas Itu Ya Kalau Memang Misalnya Dia Membilih Diskon Bisa Jadi Ada Beberapa Alasan Yang Pertama Barangnya Kurang Laku Ya Dari Hasil Analisa Ini Tadi Ya Analisa Transaksi Pembelian Yang Pernah Terjadi Atau Yang Kedua Misalnya Dia Memerkenalkan Barang Baru Kalau Baru Kan Mungkin Bagi Sebagian Orang Akan Senang Dengan Barang Baru Tapi Sebagian Orang Ada Juga Yang Ragu Untuk Beli Barang Baru Karena Mungkin Belum Terbukti Kualitasnya Sehingga Dia Harus Memberikan Diskon Mungkin Kalau Yang Adidas Kasusnya Mungkin Sudah Menerap Hasil Dari Menerapkan Asosiasi Sekarang Bagaimana Dengan Marketplace Seperti Sopi Tadi Yang Ditanyakan Ini Saya Putus Dulu Karena Sudah Nggak Satu Menit Mau Habis Habis Ini Disambung Lagi Nanti Saya Lanjutkan Jawab Pertanyaannya Kita Kembali Ke Pertanyaan Tadi Tentang Bagaimana Sopi Kok Bisa Diskon Bahkan Tiap Bulan Selalu Ada Diskon Selalu Bagi-bagi Kupon Sebentar Tapi Sebelum Saya Menjawab Ada Yang Apa Namanya Jadi Seller Di Sopi Nggak Aldian Pak Siapa Siapa Seller 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 Aldian Pak Aldian Oh Aldian Ya Aldian Saya mau Dengar Gimana Ceritanya Kalau Jadi Seller 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 Siapa Aldian Siapa Aldian Ya Ayo Bagi Pengalaman Gimana Kok Bisa Ada Ada Diskonan Banyak Seller Kenapa Ini Aldian Jelas Nah Selain Aldian, siapa lagi? Yang punya pengalaman Selar Desafi Siapa? Raka, Pak Raka juga Pengalamannya gimana? Ternyata kok banyak promo di Sopi Raka, Pak, Raka Oh, Raka Pengalaman gimana ya, Pak? Sopi kan banyak promo Ada, ada, apa namanya Kupon cashback Ada kupon meli ongkir Nah, itu loh, tadi kan Nanya Kok Sama-sama diskon di Sopi kan Juga ada diskon itu Gimana dia Caranya itu Cara ngitungnya Atau Sebenarnya ada apa Kok Bisa Sebegitunya Ngasih diskon-diskonan gitu Kalau diskon dari Sopinya kan Emang sudah kerjasama-sama Jasa kirimnya, Pak Terus apa lagi? Kalau kita sendiri yang kasih diskon ya biar kita banyak pembelinya Jadi, kamu memberikan diskon supaya banyak pembelinya Asal-usul, kenapa aku bisa seperti itu? Idaman Misalnya kenapa? Sehingga kamu ngediskon itu Supaya banyak pembeli Iya Masih ada pengetahuan Banyak untung juga, Pak Semakin Banyak pembelinya juga Kan kita banyak ratingnya Kalau banyak ratingnya Jadinya kenapa? Bisa buat star seller Nanti Semisal Di kata pencarian Barang Ada satu barang namanya Kayak gunting, kuku Nanti punya saya ada di atas sendiri Soalnya penilainya udah banyak gitu Selalu begitu ya? Iya, selalu gitu Ada lagi yang mau di-share pengalamannya? Danu, Danu Oh enggak, maksudnya yang tadi? Reka tadi? Oh sudah, Pak Gita Sudah Ya Ya, salah satunya Begitu ya Bima tadi ya Apa namanya Jawaban untuk Kopi Kenapa kebanyak diskon Jadi Kalau dari saya Saya juga Hanya melengkapi saja Dari yang disampaikan Reka tadi Memang Ada Motivasi Dari sellernya sendiri Karena tujuannya adalah Untuk menaikkan rating Kalau ratingnya tinggi Dia akan Lebih ke atas Di hasil pencarian Kalau kita mau cari barangan Kita searching ya Selalu searching Dengan kata kunci Barang yang kita cari Kalau ratingnya tinggi Kemungkinan untuk Ada di atas Itu lebih besar Bisa kalian bayangkan Kalau kita jualan Di Sopi Ternyata produk kita itu Jatuh di Beli bawah Atau di halaman kedua Halaman ketiga Tentu enggak akan diliri oleh pembeli Yang enggak laku Nah Itu salah satu strateginya adalah Tadi Memberikan Diskon Terhadap barang Sehingga Seperti biasa lah Kalau kita Beli barang Di supermarket Kalau ada diskon Kita pasti lebih tertarik Terhadap barang yang terdiskon Itu dari sisi seller Nah dari sisi Sopi juga Memang ada Ini ya Maksudnya Ada sebuah Bisa dikatakan Politik tersendiri ya Karena Kalau kita kan juga tahu Marketplace kan banyak Enggak cuman Sopi ya Ada Tokopedia Ada Balapak Dan lain-lain Dan pasti semuanya Berlomba-lomba Supaya Pembeli Kita sebagai pembeli itu Akan menyerbu ke dia Dan meninggalkan yang lain Jadi seperti ada Ya boleh dikatakan Dalam tanda gotip adalah Perang Di antara marketplace itu ya Entah itu dimingi-mingi Dengan Pupon diskon Dimingi-mingi Pupon Apa namanya Free on care Tadi yang disebutkan Reka tadi Free on care Yang itu kerjasama dengan Pia ekspedisi Ya memang Mungkin motivasinya beda Kalau di Sopi Mungkin dia lebih Ke arah Bagaimana dia bisa Istilahnya Membumikan Membumikan Di antara Semua pembeli Se-Indonesia Supaya lebih mengenal Sopi Daripada yang lain Ya tentunya Dengan itu Dia Butuh biaya Artinya Bisa kalian bayangkan Apakah free on care itu Betul-betul free on care Saya rasa enggak Itu pasti ada biaya yang dikeluarkan oleh Sopi Semacam investasi gitu ya Uangnya dibakar Untuk membiayai Free on care-free on care kita Seperti itu ya Salah satu jawaban yang Saya berikan Makanya Sepertinya Tampak Sama-sama ada diskon Sama-sama tampak Ada Ada Apa ya Promo Antara Adidas dan Sopi Tetapi Motivasinya Pasti beda Ya Saya rasa itu yang bisa Saya jawab Ada pertanyaan yang lain Dari yang lain Maksudnya Habar Ada Tidak ada Pak Masih belum Tidak ada Suhari Anto Tidak ada Movi tidak ada Tidak ada Pak Oke Kalau tidak ada Saya lanjut ya Tidak ada Pak Ya Saya lanjut Jadi Sekarang Tentang support Aturan yang sangat lemah Nilai supportnya Berarti asosiasi yang Sangat jarang terjadi Dalam data set Aturan dengan support yang rendah Ini biasanya adalah Hal yang tidak menarik Ini saya Tebalkan Tidak menarik Dalam perspektif bisnis Support yang rendah Artinya Kalau dalam konteks Barang yang sering dibeli tadi Berarti dia itu Barang yang jarang dibeli Karena supportnya rendah Tetapi sebenarnya ada keuntungan Yang bisa diambil Pertama adalah Mempromosikan item Dimana pelanggan jarang Membeli barang tersebut Secara bersama-sama Kalau menggunakan Positif asosiasi Pasti tidak akan keluar Karena supportnya rendah Nah Kalau untuk menyelesaikan masalah Barang yang supportnya rendah Mungkin nanti bisa menggunakan Trick Negatif pattern ya Ya kan nanti dia Dia bisa lolos Dalam seleksi minimal support Jika bisa digunakan Sebagai basis Untuk menghilangkan Aturan yang tidak menarik Atau tidak dibutuhkan Kalau confident Ini untuk mengukur Kehandalan inferensi Yang dibuat oleh aturan Jadi aturan X maka Y Ini nilai Untuk nilai confident Yang tinggi Ini menandakan Banyaknya Y Yang muncul Dalam transaksi Yang berisi X Kemudian confident Itu juga memberikan Cara menempatkan Aturan asosiasi Secara efisien Jadi nanti Aturan yang confidentnya rendah Itu akan kita Keluarkan Akan kita buang Sehingga yang tersisa Itu hanya Aturan-aturan Yang confidentnya tinggi Tetapi disini Yang perlu dicatat Adalah bahwa Hasil aturan Atau rule yang muncul Itu tidak Mengimplikasikan Kausalitas Jadi hasil aturan Tidak Mengimplikasikan Kausalitas Itu Sebab Akibat Artinya Aturan Itu hanya Memberikan Hubungan Keukuran Keukuran itu Terjadi Secara bersama-sama Jadi hubungan Terjadi Secara bersama-sama Yang kuat Di antara Item Dalam Antecedent Dan konsekuen Antecedent itu Bagian If-nya Konsekuen itu Bagian Then-nya Kemudian Terkait dengan Metode Apa namanya Asosiasi Itu nanti Kita seperti ini Kita akan melakukan Penemuan aturan Asosiasi Yang kita definisikan Sebagai Jika ada Sejumlah transasi T Kita cari Semua aturan Yang mempunyai Support Lebih besar Sama dengan Min sub Dan confident Lebih besar Sama dengan Min conf Min sub Itu adalah Ambang batas Atau threshold Dari support Kalau min conf Itu batas Ambang dari Confident Jadi Nanti yang supportnya Lebih tinggi Atau Sama dengan Min sub Berarti dia lolos Confident juga begitu Nanti confident Yang lebih tinggi Atau Sama dengan Min conf Maka dia lolos Nah ini contoh Aturan asosiasi Yang bisa Kita bangkitkan Jadi Semua item Yang menjadi Bagian dari X Sampas Sedan Dan Y Konsekuen Dipandang Sebagai Kombinasi Bukan permutasi Contoh aturan Yang nilai supportnya Sama Karena Semuanya berisi Item yang sama Yaitu Telur Beras Dan Minyak Jadi ini Kita lihat Ada sebuah Item set Telur Beras Minyak Kalau dia Lolos Minimal support Maka kita bisa Membangkitkan Enam Rule ini Enam rule yang Bisa Dibangkitkan Pertama adalah Beras telur Maka Beras minyak Maka telur Kemudian Minyak telur Maka Beras Kemudian Beras telur Maka Minyak Dan dibalik Kalau tadi kan Beras minyak Maka telur Kita balik juga Telur Maka Beras minyak Begitu juga yang lainnya Beras Maka Minyak telur Minyak Maka Beras telur Jika item set Di atas Tidak sering muncul Atau Infrequent Maka Keenam Kandidat Di atas Harus Segera Dipangkas Tanpa Harus Menghitung Nilai Confident Jadi Maksudnya Jika item set Di atas Yang ini ya Telur Beras Minyak Jika dia Infrequent Maka kita Tidak usah Menghitung Confident Karena pasti Tidak lolos Nanti Jadi Kita nanti Ada dua Strategi Langkah Pertama adalah Frequent Item set Generation Yang kedua adalah Rule generation Kalau Frequent Item set Generation Pembangkitan Frequent Item set Ini tujuannya Untuk mencari Semua item set Yang memenuhi Ambang batas Min sub Jadi Mencari Semua item set Yang memenuhi Ambang batas Atau Resultnya Min sub Jadi Dia harus Lebih tinggi Atau Minimal sama Dengan Min sub Baru Dia lolos Kita sebagai Frequent Item set Item set Tadi Kita sebut Sebagai Frequent Item set Atau item set Yang sering Muncul Metodenya Macem-macem Kalau ini Metode yang Yang Jadul Seperti Biasa Namanya Brute force Metode Ini ya Dicobai Semua Atau Satu Brute force Itu Kemudian Ada juga Yang FK Min Satu Dikalikan F Satu Ada juga FK Min Satu Dikali FK Min Satu Nanti Yang kita Bahas Itu yang Terakhir Ini FK Min Satu Dikali FK Min Satu Kemudian Rule Generation Ini tujuannya Adalah Untuk Mengekstrak Aturan Dengan Confident Tinggi Dari Frequent Item set Yang ditemukan Dari langkah Sebelumnya Aturan ini Kita sebut Sebagai Strong rule Atau aturan Yang kuat Jadi ada Dua langkah besar Frequent item set Generation Dan rule Generation Sebenarnya Sebenarnya Kalau kita Pakai Cara Boot Force Itu bisa Kalian Bayangkan Gambarnya Seperti Ini Ini Contoh Kalau Itemnya Ada 5 Itemnya ABCDE Kalau Pakai Cara Boot Force Maka Kita Harus Mencobai Semua A Sendiri B Sendiri C Sendiri DE Terus Kombinasinya AB AC AD Kombinasi 3 ABC ABD ABE Kombinasi 4 ABCD ABCE Dan seterusnya Jadi total Itu ada 2K 2 pangkat K Min 1 Kalau Itemnya 5 Berarti 2 pangkat 5 2 pangkat 5 Itu kan 32 32 Kurangi 1 31 Jadi Ini Semua Ada 31 31 Note 31 Kombinasi Ini Semua Harus Dihitung Kalau Pakai Cara Brute Force Bisa Kita Bayangkan Nanti Lamanya Kalau 5 Item Bayangkan Kalau 10 Item Nah Metode Yang Kita Gunakan C Adalah Metode A Priori Ini Berusaha Secara Efisien Untuk Menemukan Jumlah Item Set Yang Frequent Prinsip Utamanya Itu Adalah Jika Sebuah Item Set Adalah Frequent Maka Semua Subset Atau Bagian Dari Item Set Tersebut Pasti Juga Frequent Dan Sebaliknya Jika Sebuah Item Set Itu Adalah Infrequent Maka Semua Superset Atau Indok Dari Item Set Tersebut Pasti Infrequent 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 Ini Ini C C C C C Inter Anggilan Infrequent Karena induknya sudah frequent Maka anaknya pasti frequent Nah ini juga sebaliknya Kalau sebuah item set itu infrequent Seperti ini ya Misalnya AB itu adalah item set yang infrequent Maka semua transaksi yang berisi AB Dan supersetnya Atasannya Maka juga pasti infrequent Jadi seperti ini contohnya Jadi kalau AB ini infrequent Maka semua yang mengandung AB di bawahnya ini Itu juga nggak perlu dilanjutkan dihitung Jadi dipangkas Nanti tersisa yang lain Yang perlu dilanjutkan Jadi enaknya di situ Kita sudah menghilangkan Kombinasi-kombinasi yang infrequent Kemudian ini adalah pembangkitan kandidat frequent item set Jadi misal threshold supportnya adalah 50% Dengan 4 Setara dengan 4 dari 8 transaksi Nanti gambarannya seperti ini Jadi nanti kita mulai dari 1 item set 2 item set Hingga 3 item set Metode yang digunakan itu adalah FK-1 dikali FK-1 Jadi langsung aja ya Jadi ini prinsipnya di sini Kita membangkitkan kandidat Dengan menggabungkan K-1 item set Yang frequent Hanya jika K-2 item set Yang pertama adalah sama Jadi maksudnya begini Contoh Beras minyak Dan Beras telur Ini bisa digabung Karena item ke-1 Sampai K-2 yaitu 3 K-2 sama dengan 1 Yaitu beras Adalah sama Hasilnya menjadi Beras minyak telur Jadi maksudnya begini Ini kan yang pertama kan ada beras Terus ada minyak Nah Yang kedua ada beras Dan telur Ini 2 Frequent item set ini Bisa digabung Mengapa? Karena yang depannya ini sama Karena depannya sama Sama-sama beras Beda dengan yang kedua Kalau yang kedua Ini kita tidak dapat menggabungkan Beras dan minyak Dengan minyak telur Karena item pertama Tidak sama Yaitu beras dan minyak Jadi yang ini pertama adalah Beras minyak Yang kedua Minyak Dan telur Nah ini depannya tidak sama Ini tidak boleh Tidak bisa digabung Jadi syaratnya Item di sebelah kiri Itu harus Sama Sampai sini Bisa dipahami ya? Kalau tidak ada pertanyaan Saya lanjutkan Ke slide berikutnya Nah Jadi ini contohnya tadi Kita menggunakan Frequent Eh sorry Kita menggunakan Min subnya 0,5 Min confnya 0,8 Dari 8 transaksi Nah jadi Pertama kita mulai Dari kandidat Satu item set Jadi masing-masing Kita hitung Connya berapa Beras Buku Minyak Telur Beras ini kan ada 6 1,2,3,4,5,6 Buku ada 4 1,2,3,4 Minyak Telur Topi Nah Coba kita hitung juga supportnya ya Jadi supportnya nanti Connya dibagi jumlah Transaksi 8 Jadi 6 per 8 4 per 8 6 per 8 3 per 8 Habis ini diapakan? Kita seleksi dengan minimal support Minimal supportnya Ini kan 0,5 Jadi yang topi ini Tidak lolos Karena dia di bawah 0,5 Kalau buku Masih lolos Karena dia masih 0,5 Sama dengan min sub Jadi dia lolos Jadi nanti 4 item ini 4 Kandidat Sorry 4 frequent 1 item set Ini kita lanjutkan ke Frequent 2 item set Jadi 4 tadi Kita buat kombinasinya semua Beras buku Beras minyak Beras telur Buku minyak Buku telur Minyak telur Terus kita cari juga Connya Beras buku Beras buku ada 2 Beras buku Ini nomor 3 Nomor 8 Jadi ada 2 Beras minyak juga gitu ya Ada 4 5 3 2 5 Semua kita bagi dengan N Kita bagi 8 Ada 0,25 0,5 Nah ini kita seleksi lagi Yang di bawah min sub Kita Eliminasi Ini juga ya Buku Telur Kita eliminasi Jadi sekarang Tersisa 3 buah Frequent 2 item set Beras minyak Beras telur Minyak Telur Nah dari sini Kemudian kita Buat aturan Asosiasi Untuk 2 item Jadi beras minyak Beras telur Minyak Telur Terus dibalik Minyak Beras Telur Beras Telur Minyak Kemudian kita Hitung Confidentnya Kita pakai Supportnya aja Biar cepat ya Jadi supportnya Ek Ek itu berarti Yang beras 0,75 Terus supportnya Ek union Y 0,5 Berarti yang ini Digabung Supportnya 0,5 Semuanya dihitung Kemudian kita hitung Confidentnya Jadi 0,5 Dibagi 0,75 Hasilnya 0,667 Yang ini juga gitu ya 0,625 Dibagi 0,75 Hasilnya 0,833 Dan seterusnya Nah dari sini Kita seleksi Pakai Minimal Confident Incordnya 0,8 Jadi yang dibawah 0,8 Kita Hapus Kita eliminasi Ini Lolos Kemudian yang ini Juga Tidak lolos Jadi kita Dapatkan 4 rule Beras telur Minyak telur Telur Beras Telur Minyak Nah Kemudian kita lanjutkan Ke 3 item set Kita nanti dapat Beras Minyak Telur Nah coba Dari Dari Bawah Maksudnya Atas dengan Tengah Atau Atas dengan Bawah Atau Tengah Dengan Bawah Atas dengan Tengah Atas dengan Tengah ya Beras Minyak Dan Beras Telur Kalau Dengan Yang Bawah Ini Tidak Bisa Karena Depannya Beda Nanti Begitu Juga Kalau Dari 3 ke 4 Dilihat Yang Belakangnya Tapi Bukan Belakang Sendiri Belakang Dan Kedua Jadi Di Belakangnya Yang Paling Belakang Gitu Maksudnya Kita Lanjutkan Jadi Bisa Kita Bangkitkan Menjadi Kandidat 3 Item Set Yaitu Beras Minyak Telur Con Nya 4 Sehingga Dapat Supportnya 0,5 Jadi Dapat 1 Lolos Juga Maka Bisa Kita Bangkitkan Rule Asosiasinya Ada 6 Jadi Beras Maka Minyak Telur Minyak Maka Beras Telur Telur Maka Beras Minyak Dan Kebalikannya Ada 6 Nah 66 Kita Hitung Juga Confident Supportnya X Yang Beras Kemudian Supportnya X Union Y Yang Minyak Telur Ini Kita Bagi Jadi 0,667 Demikian Juga Yang Lain Terus Kita Seleksi Di bawah 0,8 Jadi Ini ada Tiga Yang Tidak Lolos Yang Lolos Ada Tiga Juga Jadi Yang Lolos Adalah Minyak Telur Maka Beras Beras Telur Maka Minyak Beras Minyak Maka Telur Ditambah Yang Dua Item Tadi Ada Empat Jadi Total Ada Tujuh Confidentnya Ada Di sebelah Kanan 0,83 0,8 Dan Satu Nah Sebenarnya Bisa juga Dimakasikan Menjadi Rule Seperti ini Jadi Jika pelanggan Membeli Beras Maka Juga Membeli Telur Jika pelanggan Membeli Minyak Juga Membeli Telur Dan Seterusnya Jadi Hasil Akhir Dari Asosiasi Yang Kita Lakukan Tadi Kita Dapatkan Delapan Rule Asosiasi Nah Ini Adalah Informasi Baru Yang Kita Dapat Dari Kumpulan Delapan Keranjang Belanja Tadi Ya Sampai Sini Ada yang Dikanyakan Sebelum Kita Lanjutkan Ke Quiznya Kalau Sudah Ada Saya Sudah Mengerti Semua Ya Ya Alhamdulillah Sudah Mengerti Semua Kita Waktunya Mungkin Baiknya Saya Putus Saja Dulu Ya Kita Gabung Lagi Nanti Langsung